Keluarga korban kasus penganiayan yang diduga melibatkan Okmung TNI di Kota Manado berharap laporan yang telah dilayangkan ke Polisi Militer Kodam 13 Merdeka bisa secepatnya diproses. Jenny Kakiyo, orang tua dari salah satu korban menyatakan, telah melaporkan dugaan penganiayan tersebut ke POMDAM 13 Merdeka sesaat setelah kejadian penganiayan tersebut terjadi di Keluran Teling Atas. Dirinya mengaku telah menjalani beberapa kali pemeriksaan oleh penyidik dari POMDAM namun belum tahu pasti kapan proses hukum ini akan segera menemui titik terang. Saya minta keadilan, katanya nanti setelah selesai di tanya-tanya jawab itu akan proses lagi. Saya bingung prosesnya macam bagaimana. Ini yang menjadi pertanyaan saya, proses ini macam bagaimana sebenarnya. Ibu, sebagai orang tua korban, kan anak ibu yang jadi korban bulan ini. Harapan ibu yang paling amainya, ibu harapkan apa itu? Ya, hukum lapa, hukum seberat-beratnya. Karena memang di saki hati ini, tambah memori itu di kepala tetap ada terus. Tetap kita rekam terus di kepala itu dompet perbuatan. Makanya waktu itu saya minta okun-okun itu dipertemukan dengan saya. Supaya saya tahu dan supaya saya lihat orang-orang ini yang mana, yang mana. Sementara itu, mes ke Pongo, orang tua korban lainnya berharap, kasus dugaan penganyayan yang menyebabkan anaknya mengalami luka memar dan lebam di beberapa bagian tubuh bisa diproses dengan seadil-adilnya. Di tempat terpisah dan pomdam 13 merdeka, Kolonel CPM Uncok Suman Juntak mengatakan, laporan dugaan penganyayan yang dilayangkan oleh pihak korban dalam hal ini orang tua Oscar Tulenan telah ditindaklanjuti pihaknya. Dalam proses penyelidikan, setidaknya sembilan anggota TNI telah diperiksa sebagai saksi dan ada juga saksi dari unsur masyarakat sipil, termasuk orang tua pelapor. Pemeriksaan masih terus berlangsung untuk tahapan selanjutnya. Itu sejak kami laporan, kita buat laporan pengaduannya, sudah kita kendalian cuti, kita sudah periksa saksi-saksi, cuma berketepatan itu yang mumpul bukan anggota kita. Bukan anggota kita, bukan anggota pomdam. Kalau yang diperiksa dari anggota pom, berapa orang Pak? Kita ada sekitar sembilan orang. Yang diperiksa dari pom, sebagai saksi ya? Kemudian yang dari sipilnya ada satu, dua, tiga, ada sekitar empat sampai lima orang. Salah satunya juga Ibu Rafael ya, Ibu Miske, miske pom, miske pom. Itu kira-kira. Dan prosesnya seperti apa Pak? Saat ini sampai saat ini? Dan miskin masih berjalan. Saat ini berjalan ya Pak? Ya kan dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi, visumnya nanti kita lihat. Dan yang melaporkan bukan Ibu Miske ya, yang melaporkan itu adalah... Ibu-ibunya Oscar. Ibu-ibunya Oscar karena merekam. Tapi kalau Ibu Miske dengan Rafael mungkin sudah, ya sudah paham lah kondisinya. Sebelumnya dugaan penganyayan oleh Oknum TNI terhadap dua pria masing-masing berinisial RR dan OT viral di media sosial. Dugaan penganyayan tersebut disebut bermula dari kesalahpahaman yang berakhir pada dugaan penganyayan. Yana Mega Singal Kompas TV Manadu, Sulawesi Utara.